Intro 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 Itu bisa dibilang ga ada ya Disini Intro 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 Baik sekian Wihweiweiwei Wihwei wih쿷 Edoh Sudah mulai 때문에 ventilati Pertini Pasti dedih Oduh Hello guys Hari ini Saya akan membuat konten berbeda sebelumnya Sebelum itu Kalian subscribe channel ini Kalian subscribe itu gratis Mudah Kampang banget Tunggu apa lagi, saya kasih waktu Satu, dua, tiga Oke, buruan saya guys Thank you Oke guys, malah tanda di channel saya Diswarte, baik kali ini saya akan membuat Konten berbeda dari sebelumnya, kenapa? Karena kita akan mengundang Atau mengajak kolet pada saya Membuat Bener, membuat Menusuri Tentang alam baik Mungkin pada saya bisa diceritakan sedikit Saya akan penasaran, mungkin bisa diajak Pada Pada Pada, mungkin kenapa Bisa diisi Ini Ngomongan, mungkin ada Betul, betul Ini adalah media Simbol, ini adalah sarana Dan ini juga prasarananya Karena kita akan mengundang Alam baik, harus ada prasarananya Medianya, kalau datang kita Bisa undang dimana memediakan Pada pun bisa memediakan Ke badan gede, ke badan yang lain Ke badan yang masih hidup Sekarang Pada akan memasukkan ke media yang mati Nanti Kita juga nanti melihat Alam baik itu roh malam itu yang kuasa pada malam itu Datang atau tidak Kita tidak bisa memaksakan Kalau dia memang betul-betul Panggilan Pada masuk Di Alam baik itu juga Pas Waktu itu sedang Menguasai tempat itu Hadir dia di tempat ini Bisa menunjukkan Kalau pun Rauk baik itu Tidak bisa ditampilkan di media yang mati Pada bisa ditampilkan ke media yang Manusia yang Seperti kita ini Nah Kita Raksuki dia ke badannya Manusia ini Nanti setelah merangsuki Rohnya yang ada di dalam tubuhnya itu Misalnya si ketut Rohnya pada Kepinggirkan dulu Roh yang pada undang Pada masukkan ke tubuh Ketut itu Nah sementara antara Sadar dan tidak sadar Dalam posisi itu nanti Roh itu Yang pada undang itu Dia mendominasi Untuk berbicara Merontah Atau Mengutarakan apapun Dia Jiwa Atau roh yang ketut itu Sementara Pada suruh Simpan dulu Agar diam Pada juga meminta Kebantuan kepada Saudara empatnya itu Yang diajak lahir Nanti setelah Sekian lama Pada berbicara Dengan roh gaib Pada suruh dia Pergi dari badannya Ketut gitu Pada kusikan lagi Roh si jabang bayi aslinya Agar lagi sadar Dengan rohnya sendiri Gitu Nah Sekarang kita Akan Memediakan Masukkan ke media Yang mati ini Istilahnya Di budaya Nusantara ini Adalah Jailangkung Istilahnya Di Nusantara ini Hampir semua Di daerah-daerah Yang ada Di seluruh Nusantara ini Semua Mengenal Tentang Jailangkung Memanggil Jailangkung Dengan media Seperti kayu Tempat sangkar Berbagai macam Cara teknik Sesuai dengan Tempat situasi Dimana desa itu Yang sudah dilakoni Sebelumnya Tempatnya Luar biasa Betul-betul Alamnya Betul-betul Menyatu Dengan suasana Yang mistis Sekali Mari kita Hampir itu Inilah sarana Yang bakal kita Pakai Oke Mungkin bisa dibilang Sekarang Jamnya itu Sudah Jamnya Para Karena ini Jam Saya lihat ya Jam 00 01 Ini jamnya Para Yang Nggak kelihatan Bakal Dilihatkan Mungkin Dengar suara Apakah Apakah Ini tujuan kita Bukan untuk Mengganggu Atau gimana ya Tapi Tujuannya untuk Apakah Bakal diperhatkan Dari 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 Perasaan Ini Atau tidak Tujuan Bukan untuk Mengganggu Ataupun Yang lainnya Mungkin Kita bakal Lihat aja Videonya Gimanapun Nanti hasilnya Oke Kata teman Tadi Katanya ada suara Suara Di sini Mungkin kita bisa cek Double cek Ya Kembali lagi Tujuan kita bukan Untuk mengganggu Yang kelihatan Tujuan kita Apakah benar Yang kelihatan Yang kelihatan Itu bakal Memperlihatkan dirinya Dengan Diwujud Di prasarana Yang bakal kita Berikan Mungkin kita bakal Lihat di video Nanti ya Oke Kita cek dulu Situasi ini Apakah Benar Apa ada Mungkin bisa dibilang Gak ada ya Di sini Oke Aku cek Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 nyata dan tidak nyata itu hanya kita yang merasakan kalau kita merasakan ada ya ada kalau tidak ya tidak ada karena manusia dengan gaib itu alamnya berbeda lokanya itu berbeda kalau kita mau manggil dia akan datang kalau kita tetap dalam posisi yang sebagai manusia tidak bersentuhan dengan gaib itu tapi kalau kita mengundang gaib itu bisa datang yang penting kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi yang paling sempurna manusialah yang paling sempurna karena bisa menyatakan Tuhan itu ada bisa menyatakan nama-nama Tuhan itu berbangga lah kita menjadi manusia agar dalam kehidupan yang akan datang dalam reinkarnasi yang akan datang agar kita bisa memperbaiki perbuatan kita yang baik dan cara berpikir kita yang baik sehingga karma kita akan menjadi baik kehidupan yang akan datang sudah disambut dengan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan pada tempat yang paling bagus yaitu tujuan kita adalah moksah menyatu dengan ini menyatu dengan Tuhan ini hanyalah sebatas permainan kita dengan alam baik gaib permainan kita dengan alam semesta kita bermain-main dan turun pun kita jadi manusia ini adalah permainan Tuhan dalam mewedah disebut dengan Layla permainan Tuhan datangnya kita ada permainan Tuhan dan kembali juga dalam permainannya bagus-baguslah bermain di alam semesta ini kalaupun ada gaib kita harus bisa bersahabat atau kita tidak bersentuhan dengan alam gaib itu sendiri kita tidak merusak alam gaib itu sendiri sama-sama jalan dan kembali kepada Tuhan semua karena tak satu pun bukan Tuhan di alam semesta ini semua ini adalah Tuhan tak satu pun yang bukan Tuhan di alam semesta ini karena semua akan kembali kepadanya ingat itulah pesan saya malam hari ini ya baik itulah tegakannya yang diberikan oleh Pate baik mungkin kita di rumah bisa juga selalu berdoa ya biar kita selalu berpercaya bahwa ada mungkin bisa dibilang makhluk yang tidak kelihatan memang pasti ada tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dimana-mana akan melindungi kita jika kita selalu berdoa kepada desa yang diberasa atau Tuhan kita masing-masing oke sekianlah video dari kita next mungkin kita bakal lihat lagi sesuai pesan kalian mungkin di tempat yang lainnya baik itulah video dari kita oke guys thanks for watching this video don't forget you subscribe my youtube channel like and touch notification for you get new my video alright and see you next video guys bye